Hai! Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Penggembala Kecil dan Serigala Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana, tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari, ia selalu mengembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Haa, aku bosan, Dodolbo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa! Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Eits, tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada Serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada Serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah? Serigala! Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap Serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Hah? 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 Di mana? Di mana Serigalanya? Tidak ada Serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Hihihi, yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk! Serigala! Serigala! Tolong ada Serigala! Hah? Serigala? Benarkah kali ini? Coba, riksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana Serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara Serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Hihihi, hihihi. Hahaha, 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 hahaha. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu dua kali? Hahaha, 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 oh, bocah usil. Perninya mempermainkan orang tua, huh, huh. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai, sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget, sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap satu ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan! Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Oh, Yusuf, Yusuf, sungguh tidak kapok, Bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Melucuanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf, karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya, karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah, Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah, kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan satu kebohongan. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!